Intro Ini mah dagelan itu kan Maaf Mas Jokowi, sampean tuh udah habis, auranya udah hilang Penampilannya aja yang merah ya, hatinya itu oligarki Mimpi di siang bolong Mas Jokowi, sampean gak pantas lagi jadi presiden Belum ada arahan Pak Lurah Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya Posisi presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan Ada tanggung jawab besar yang harus diemban Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar Untuk meraih Indonesia emas di 2045 Meraih posisi jadi lima besar kekuatan ekonomi dunia Oleh sebab itu, saya berulang kali menyampaikan Kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya Bukan-bukan itu, bukan itu Tapi apakah sanggup atau tidak Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini Apakah berani atau tidak Mampu konsisten atau tidak Baik, halo, salam sehat Senang sekali kita kembali ketemu Pekan ini kita ingin mencoba untuk menyoroti ya Bukan tentang kancing bajunya Erick Thohir yang dipegang oleh Pak Bas Tapi kita kembali mundur ini di hari Rabunya Ketika Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan Di hari Rabu paginya Di depan MPR Ada yang menarik yang perlu kita cermati Saya coba cross-check Kita agak bicara lebih besar kali ini Kita akan coba cross-check hari ini Dengan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli Berulang kali saya mencermati Dan teman-teman redaksi di medkom.id Maupun metrotvnews.com melihat Ada catatan-catatan seolah-olah Untuk mencapai Indonesia Maju adalah carcer Seperti yang disampaikan Presiden Dan kemudian kalau kemudian kita lihat berbagai upaya Ada kata cawe-cawe yang sempat muncul Dan lain sebagainya yang sering kita bahas sebelumnya Itu seolah-olah Apa namanya Kami nangkap ada upaya Oh untuk mencapai Indonesia Maju Itu caranya ya begini gitu Kalau Pak Rizal bagaimana Pak Rizal? Ada Melihat tidak itu soal adanya upaya Menopoli dan menghigumoni kebenaran itu? Indra Kalau saya dengar itu Ini mah dagelan Indra Satu Jokowi mencoba memonopoli Cara untuk memperbaiki Indonesia Faktanya 9 tahun dia kuasa Indonesia makin mundur dalam banyak hal Kemiskinan nambah Pengangguran nambah Ya gap antara yang kaya yang miskin Makin ini Jadi bagaimana you monopoli Tentang jalan maju Indonesia Selama Situ Jadi Presiden 9 tahun Yang ada kemunjuran di berbagai bidang Jadi ini Kelucon Yang sama sekali tidak lucu Indra Pak Rizal Tapi kalau dalam pidato kemarin kan Presiden Jokowi menyampaikan Banyak sekali Kemajuan Dibungkus dalam data dan angka kan Kemudian bahkan disampaikan Kepercayaan internasional naik Lalu Pak Luhut bilang Gak mudah ini membangun fondasi loh Nah itu kan menurut Para pejabat Ya kan Datanya juga Data yang selektif Data yang selektif Yang kelihatan Sisi positifnya doang Tetapi tidak Data yang komprehensif Dan berimbang Juga melihat Berbagai hal yang lain Sederhana ajalah Selama Jokowi jadi Presiden Pertumbuhan ekonomi Indonesia Maksimum 6% Padahal kalau betul Mau capek Jadi negara besar Di dunia Tahun 2045 Dengan target pendapatan Rakyat dan sebagainya Itu harus Pertumbuhan ekonominya 8% Per tahun Jokowi gak mampu kok Becusnya cuma 6% Tapi mengobarkan mimpi 8% Dia jual mimpi Indonesia bakal maju Bakal jadi negara besar Hebat Tahun 2040 Tapi kemampuannya Hanya maksimum 6% Padahal Kalau untuk mencapai target Yang diumumkan itu Perlu 8% Dan tidak mungkin Jokowi bisa Tumbuhkan ekonomi Indonesia Lebih dari 6% Karena modal Pembangunannya itu Sangat bergantung Kepada hutang Nah hutang ini Berfungsi sebagai Rem otomatik Begitu hutangnya Ketinggian Karena account Defisitnya besar Harus direm Pertumbuhan ekonominya Nah yang kedua Untuk bisa Membayar Cicilan Hutang itu Tahun ini Pemerintah Mesti nyedot 400 triliun Untuk bayar pokok 380 triliun Untuk bunga 780 triliun Sepertiga Dari APBN Uangnya dari mana Uangnya disedot Dari rakyat Dengan menawarkan Surat hutang Bunga 6,5% Bank Cuman bunganya Cuman 2% Jadi banyak uang Berlebih Dan lain-lain Kesedot Untuk bayar hutang ini Istilahnya dari Konsumsi masyarakat Disedot oleh Government Untuk bayar hutang Nah itu Otomatik Rem Ya Mohon maaf Pejabat Pak Jokowi Gak ngerti Makroekonomics Gak bakal bisa Ngomong begini Ngomongnya itu Kebanyakan Ngibu Dengan fakta-fakta Yang selektif Tetapi bukan Fakta-fakta Yang komprehensif Pak Rizal yang pernah Berada di dalam Pemerintahan Di berbagai era Ya pernah ya Pak Rizal Ramli Tentu saja Bukan sembarangan juga Posisinya Ada di Menko Bahkan juga Kalaupun di Menteri Teknis Menteri yang strategis Ekonomi dan lain sebagainya Pak Rizal melihat Pidato Kenegaraan Kemarin itu Terlalu Apa Disederhanakan kah Atau terlalu Dianggap remeh kah Kalau dari sudut pandang Udaferi Bang Hendri tadi Melihat Masa curhat ada di Pidato Kenegaraan Kalau Pak Rizal sendiri Melihat apa itu Pak Rizal Indra Pidato Kenegaraan Puluhan tahun Biasanya dinilai penting Karena satu Ada evaluasi Tentang apa yang telah Dicapai Masalah yang ada Dan program Arahan Untuk tahun berikutnya Makanya Biasanya Didengarkan secara Teliti Oleh Oleh Kalangan Bisnes Oleh Bawa negeri Maupun Para Analis Nah Selama Pemerintahan Jokowi Makin Kesini Pidato Kenegaraan Semakin Tidak Bermutu Jujur Sejak Sebenarnya Sebenarnya Sejak 3 tahun terakhir Saya tidak pernah mendengar lagi Tidak ada nilai tambahnya Beda Sama dulu-dulu Apalagi yang terakhir Ini Pertama Dia tidak menjawab Apa Masalah yang kita hadapi Bagaimana Mengatasinya Dan Masa depan Tantangannya Apa saja dan solusinya apa dalam bidang ekonomi dalam bidang hukum di dalam bidang kemiskinan dan sebagainya. Nggak ada sama sekali yang ada orang curhat ini kan Presiden yang apa ya kalau dibilang berani ya kagak lah Jokowi itu hanya berani sama rakyat ya kagak berani sama oligasi nggak berani sama yang kuat nggak berani juga sama Cina apanya yang berani dia minta dikasihani saya setuju sama Henry sama Ferry minta dikasihani dengan curhat tentang hal-hal yang nggak penting ya mohon maaf Mas Jokowi sampean tuh udah habis auranya udah hilang ya kenapa auranya sudah hilang karena saudara Presiden Jokowi melanggar dan mohon maaf mengkhianati mukadema dari Undang-Undang Dasar 45 apa itu Undang-Undang Mukadema 45 satu negara Presiden tugasnya itu mencerdaskan bangsa dengan memberikan informasi yang benar memberikan solusi yang benar bukan menawarkan hegemoni kebenaran ya yang sisinya cuma satu sisi dari yang kuasa aja dengan data-data yang sifatnya selektif itu bukan mencerdaskan bangsa pemimpin yang sesuai dengan konstitusi kusara wajib memberikan pengetahuan yang benar fakta yang benar yang lengkap kepada rakyat supaya rakyat Indonesia lebih cerdas nah yang kedua mukadema Undang-Undang Dasar 45 adalah pemerintah negara wajib untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat faktanya 40% rakyat kita kategori miskin ya 10 tahun Jokowi kok gak ada prestasi yang menonjol di dalam pengurangan kemiskinan banyak yang sugu zon ini sengaja kali biar rakyat kita miskin terus nanti dikasih bungkusan sedikit uang sedikit milis apa gitu loh tapi itu pandangan yang betul-betul sangat pesimis kenyataannya memang Jokowi gagal mengurangi kemiskinan nah yang kedua gagal juga mengurangi stunting yang 20% dari anak usia sekolah ginian aja gak bisa padahal padahal sederhana kalau dia bagi satu telur setiap hari kepada anak di bawah 12 tahun dan dia bagi susu stunting selesai ya nah ginian aja Jokowi gak nyandak karena dia selalu penampilannya aja yang merakyat hatinya itu oligarki dia kepengen jadi oligarki dia kepengen jadi dinasti tampangnya aja merakyat kita ketepu semua ya nah makanya saya katakan dibandingkan Pak Harto Indra saya ini ditangkap sama Pak Harto dipenjarakan satu setengah tahun Pak Harto otoriter lawan-lawannya disikat tapi di dalam hatinya masih ada rakyat ya apa buktinya dia bikin program FD Impress dia bikin pasar Impress dia bikin Puskesmas dia bikin buku gratis pendidikan murah kebutuhan pokok karena Soeharto masih merasa dia anak rakyat anak petani jadi kebijakannya pun tidak merugikan petani sementara Jokowi tampangnya merakyat selfie sama petani puluhan kali tapi kebijakannya bikin miskin petani dengan cabut subsidi pupuk dan yang kedua import terus segala macam tapi itu bisa langsung ditumpahkan kepada Jokowi sebagai presiden saja ke semua kesalahan itu Pak Rizal seperti stunting misalnya soal stunting bukankah itu kemudian ada ada kementerian teknis di bawahnya lembaga-lembaga kepala daerah kan presiden kan presiden bisa minta hapuskan stunting 5 tahun harus berkurang sekian persen dia kan gak pernah ngomong gaya begitu sehingga menterinya yang ada ya masih bercanda-bercanda aja karena anak yang stunting itu jadi beban keluarganya beban lingkungannya beban bangsa kita dia gak produktif dan ini bukan rocket science ini soal yang relatif sederhana kasih tak apa kasih telor lah kalau perlu kasih ayam kasih apa susu tapi presiden Jokowi sangat peduli sekali dengan kemajuan Indonesia di tahun ke depan dimana persaingan dunia semakin ketat borderless bahkan teknologi yang semakin maju terus kemudian ini Pak Rizal terutama bicara soal apa bagaimana bonus demografi dan lain sebagainya makanya kemudian di sudut pandang yang lain presiden seolah-olah ingin mengkondisikan tanda kutip ya bahwa presidennya harus benar-benar sehebat ini dan orangnya tadi disinggungi juga dalam pidato itu tidak cukup pandai pintar tapi harus berani kan itu dalam pidatunya artinya dia peduli dengan kemajuan Indonesia itu Pak Rizal itu kan cuman slogan cuman pidato saja analisa yang asal kutip coba objektif apakah bonus demografi terjadi kalau pengangguran tinggi ekonomi hanya 6% stunting 21% yang ada bukan bonus demografi Jokowi yang ada itu beban demografi ya kan kalau you mau ada bonus demografi Indonesia harus tumbuh 8% dan mohon maaf sampai nggak pernah bisa lebih dari 6% karena model penganggunannya berdasarkan hutang dan yang kedua kalian sampean nggak pernah fokus sama sumber daya manusia supaya bikin rakyat Indonesia cerdas stunting berkurang dan sebagainya kok gitu ngimpi bonus demografi jadi kurangilah bicara-bicara yang sifatnya palsu artificial dan tidak berdasarkan data yang komprehensif ini menarik juga Pak Rizal sebelum ke udah veril lagi benar juga tidak disinggung soal IKN dalam pidato padahal dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa ini adalah proyek terbesar di dunia saat ini yang dilakukan Indonesia artinya ini ke depan Indonesia akan punya apa sebuah ibu kota yang modern lah ya dibanding negara-negara lain di dunia ini dan ini adalah simbol kemajuan progres dari Indonesia saya kira itu argumen pidato yang mohon maaf juga ngawur kalau membantu mengembangkan ekonomi daerah tidak dengan bikin istana yang kedua pertama kalinya tanah itu diberikan konsesi 160 tahun lebih lama dari zaman kolonial lebih lama ketika Inggris mengasih Hongkong yang hanya 90 tahun dan yang ketiga desain ibu kotanya aja diserahkan sama Cina kebayang gak itu ibu kota negara didesain oleh negara lain berbahaya sekali dari segi keamanan dari segi security mohon maaf Mas Jokowi samping itu terlalu banyak melindur soal ibu kota baru ini dan rakyat juga makin sadar bahwa ini proyek yang ngakunya tidak pakai budget gak ngakunya tidak pakai APBN buntutnya pakai APBN doang investasi kagak ada ini akan jadi skandal lebih besar dari kereta api cepat di kereta Bandung Mas Jokowi udahlah sampai itu kagak becus kok masih ngimpi jual mimpi kosong aja tapi optimis Pak Rizal bahwa apa namanya seperti kemarin disampaikan dalam pacara 17 Agustus di istana itu terakhir kalinya di istana Merdeka tahun depannya 2024 akan dilakukan di IKN artinya ini memang progres banget kalau menurut Presiden iya kan track recordnya kalau jual mimpi ya kan yang abal-abal kan banyak banget soal SMK udah laku 6 ribu soal ada uang di kantongnya 11 ribu triliun dia ini suka jual mimpi yang abal-abal ya kalau orang optimis itu harus tapi optimis berdasarkan fakta berdasarkan tren yang benar tapi kalau orang optimis tanpa basis fakta tanpa basis realita itu namanya daydreaming mimpi di siang bolong Mas Jokowi makanya sampai enggak pantas lagi jadi Presiden terima kasih oke Pak Rizal